Ini adalah fasilitas tempat cuci tangan baru di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Fasilitas yang merupakan subangan sebuah perusahaan swasta ini, sengaja ditempatkan di salah satu dari 13 unit pasar besar di Jakarta, guna mendukung aktivitas masyarakat. Dengan tambahan fasilitas ini, maka jumlah tempat cuci tangan di Pasar Kebayoran Lama bertambah menjadi 25 unit. Fasilitas ini dapat digunakan pengunjung dan pedagang pasar secara cuma-cuma. Sangat penting sekali mas, soalnya kan kita dari mana-mana pegang sesuatu yang banyak debunya ya, atau kuman-kuman yang kita nggak tahu, jadi sangat berfungsi sekali untuk pencucian tangan itu. Penting, penting. Kenapa itu Pak Indra? Ya buat menjaga kebersihan dan kesehatan aja. Untuk alat ini sini mah, berdua apa sendiri? Udah memadai belum? Ini memadai, cuman kurang lah. Karena sabun susah, airnya juga kecil. Harpannya gimana Pak Indra? Ya, lebih bagus lagi lah. Sejak pandemi melanda, fasilitas mencuci tangan di tempat umum seperti pasar tradisional terus bertambah. Aktivitas perdagangan yang melibatkan perbindahan tangan barang dan uang membuat aktivitas mencuci tangan harus lebih sering dilakukan. Tapi tidak semua fasilitas cuci tangan terjaga dengan baik, seperti yang ditemui di Pasar Mampam Berapatan, Jakarta Selatan. Ya, meski fasilitas untuk cuci tangan masih sangat dibutuhkan masyarakat untuk memataui protokol kesehatan, terutama di tempat umum, namun sayangnya sebenarnya fasilitas yang tersedia masih ya tidak memadai lagi. Seperti fasilitas yang ini yang bahkan kerannya sudah tidak ada lagi, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk mencuci tangan. Jangan lupa bahwa tangan Anda kemungkinan terekspos atau terpapar virus penyakit COVID-19 sekarang ini, maka itu berhati-hatilah supaya tidak mendekati hidung. Menurut saya ya lebih baik bercuci tangan daripada Anda tidak sengaja kemudian megang hidung, megang muka, dan megang sebagainya itu berisiko untuk tertular COVID-19. Sejak 2008, 15 Oktober diperingati sebagai hari mencuci tangan sedunia yang dicanangkan oleh PBB. Menurut WHO, mencuci tangan secara rutin dapat menurunkan risiko pneumonia dan diare. Selamat hari cuci tangan sedunia, jaga prokes sampai tuntas. Area Dita Utama, Indra Raharja, Jakarta.